Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dulu Jalil kan Sebuah Pasir yang terinspirasi dari Adanya gula Kemudian Terciptalah Sebuah nama gula pasir Atau Sebuah gula dengan berukuran besar Kemudian Terintas pikiran bahwa Kenapa tidak dibikin pasir Kemudian terciptalah Gula pasir Namun itu semua Bercanda Kali ini saya akan Mengungkap sebuah sejarah Dari Gula Utama gula tebu Pada awalnya gula tebu dikenal Oleh orang-orang Polinesia Kemudian menyebar ke India pada tahun 510 sebelum masehi Ketika menguasai India Raja Darius dari Persia Menemukan Batang rumputan Yang menghasilkan madu Tanpa lebah Seperti halnya Pada berbagai penemuan manusia lainnya Keberadaan tebu Sangat dirahasiakan Dan dijaga ketat Bisnis Uang Uang adalah bisnis Sedangkan produk olahannya Di ekspor Dan untuk menghasilkan Keuntungan yang sangat besar Rahasia tanaman tebu Akhirnya terbongkar Setelah terjadi Ekspansi besar-besaran Oleh orang-orang Arab Pada abad ketujuh Sebelum Dan sesudah masehi Sebelum dan sesudah masehi Ketika mereka menguasai Persia pada tahun 642 Mereka menemukan tanaman tebu Yang sedang tumbuh Dan kemudian Mempelajari Cara pembuatan gula Selama Ekspansi berlanjut Mereka mendirikan Pengolahan-pengolahan gula Di berbagai daratan lain Yang mereka kuasai Termasuk di Afrika Utara Dan Spanyol Gula dikenal oleh Orang-orang Eropa Sebagai hasil Dari Perang Salib Pada abad ke-11 Para prajurit Yang kulang Menceritakan Keberadaan rempah baru Yang enak ini Yang enak ini Yang enak ini Gula pertama Diketahui tercatat Di Inggris Pada tahun 1099 Abad-abad berikutnya Merupakan periode Ekspansi Besar-besaran Perdagangan barat Eropa Dengan dunia timur Termasuk di dalamnya Adalah Impor gula Sebagai contoh Dalam sebuah catatan Pada tahun 1319 Harga gula Di London Sangat besar Dua siling Tiap pon Dua siling Tiap pon Nilai ini Setara dengan Beberapa bulan Upah Buruh rata-rata Pada saat itu Sehingga Dapat dikatakan Gula Sangat Telah mewah Pada waktu itu Orang-orang kaya Menyukai Pembuatan Patung-patung Dari gula Sebagai penghias Meja Meja mereka Patung dari gula Wow Ketika Harry 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 Tiga Harry Tiga Nih Gimana Maksudnya Ya Harry Romawi Tiga Dari Perancis Mengunjungi Venise Sebuah pesta Diadakan Untuk Menghormatinya Dengan Menampilkan Piring-piring Barang-barang Perak Dan kain Linen Yang semuanya Terbuat dari gula Piring Kain Perak Terbuat dari gula Karena merupakan Barang mahal Gula seringkali Dianggap sebagai obat Gula sebagai obat Mulai Apa ya Mulai Greget Banyak petunjuk Kesehatan Dari abad Ke-13 Hingga 15 Yang merekomendasikan Pemberian gula Kepada orang-orang Cacat Untuk Memperkokoh Kekuatan Mereka Gula digunakan Untuk Memperkokoh Kekuatan Mereka Pada saat ini Kalau Banyakan gula Jadi Diabetes Pada abad Ke-15 Pemurnian gula Eropa Umurnya Umurnya Pada abad Ke-15 Pemurnian gula Eropa Umumnya Dilakukan Di Venise Venise Tidak bisa lagi Melakukan Monopoli Ketika Vasco Dan Gama Berlayar ke India Pada tahun 1498 Dan Mendirikan Perdagangan Di sana Meskipun demikian Penemuan Orang-orang Amerika Yang telah Mengubah Konsumsi Gula Di dunia Dalam Salah satu Perjalanan Pertamanya Columbus Membawa Tanaman Tebu Untuk Ditanam Di Kawasan Karibia Iklim Yang sangat Menguntungkan Untuk Pertumbuhan Tanaman Tebu Menyebabkan Berdirinya Sebuah Industri Dengan Sepat Kebutuhan Terhadap Gula Yang Sangat Besar Bagi Eropa Menyebabkan Banyak Kawasan Hutan Di Kepulauan Karimba Menjadi Hampir Seluruhnya Hilang Digantikan Perkebunan Tebu Seperti Misalnya Di Barbados Antigua Dan Separuh Dari Tobago Tanaman Tebu Dibudidayakan Secara Masal Jutaan Orang Dikirim Dari Afrika Dan India Untuk Bekerja Di Penggilingan Tebu Oleh Karenanya Produksi Gula Sangat Erat Kaitannya Dengan Perdagangan Budak Di Dunia Barat Secara Ekonomi Gula Sangatlah Penting Sehingga Seluruh Kekuatan Eropa Membangun Atau Berusaha Membangun Jajahan Di Pulau Pulau Kecil Karibia Dan Sebagai Pertempuran Terjadi Untuk Menguasai Pulau Tersebut Selanjutnya Tanaman Tebu Dibudidayakan Di Berbagai Perkebunan Besar Di Kawasan Kawasan Lain Di India Di Indonesia Di Filipina Dan Kawasan Pasifik Untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar Eropa Dan Lokal Pada Tahun 1750 Terdapat 120 Pabrik Pemurnian Gula Yang Beroperasi Di Britania Dengan Hanya Menghasilkan 30.000 Ton Pertahun Pada Tahap Ini Gula Masih Merupakan Sesuatu Yang Mewah Dan Memberi Keuntungan Yang Sangat Besar Sehingga Gula Dijuluki Emas Putih Keadaan Ini Juga Berlaku Di Negara Negara Eropa Barat Lainnya Para Pemerintah Menyadari Keuntungan Besar Yang Didapat Dari Gula Dan Oleh Karenanya Mengenakan Pajak Yang Tinggi Akibatnya Gula Tetap Merupakan Sebuah Barang Mewah Keadaan Ini Terus Bertahan Sampai Dengan Akhir Abad Ke 19 Ketika Kebanyakan Pemerintah Mengurangi Atau Menghapus Pajak Dan Menjadikan Harga Gula Terjangkau Untuk Warga Riasa Gula Bit Gula Bit Ini Disini Namanya Gula Bit Gula Bit Pertama Kali Diketahui Sebagai Sumber Gula Pada Tahun 1747 Tidak Diragukan Lagi Tanaman Ini Tidak Begitu Menarik Tidak Menarik Perhatian Dan Hanya Sekedar Keingin Tahuan Beberapa Negara Eropa Karena Kepentingan Nasional Dan Ekonomi Lebih Tertuju Pada Perkebunan Tebu Keadaan Ini Bertahan Sampai Dengan Perang Perang Napoleon Pada Awal Ke Abad Ke 19 Ketika Britania Memblokade Impor Gula Ke Benua Eropa Pada 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 Tahun 1880 Gula Bit Menggantikan Gula Tebu Sebagai Sumber Utama Gula Di Benua Eropa Masuknya Gula Bit Ke Inggris Tertunda Sampai Dengan Perang Dunia Pertama Ketika Impor Gula Britain Terancam Sebelumnya Britain Mengimpor Gula Tebu Dari Cacahan Di Kawasan Tropis Masa Kini Konsumsi Gula Pertahun Saat Ini Berkisar 120 Juta Ton Dan Terus Bertambah Pada Laju Sekitar 2 Juta Ton Pertahun Uni Eropa Brazil Dan India Adalah Tiga Produsen Produsen Terbesar Dan Gabungan Dari Ketiganya Menyumbang Sekitar 40% Produksi Pertahun Namun Demikian Kebanyakan Gula Dikonsumsi Di Negara Penghasil Dan Hanya Sekitar 25% Yang Diberdagangkan Secara Internasional Tebu Dibudidayakan Di Lebih Dari 100 Negara Dan Gula Yang Dihasilkan Dari Tebu Berkisar 6 Kali Lebih Besar Daripada Gula Bip Dibera 6